Buang, warga asal desa Andong Sari Kejombatan Ambulu, sudah beberapa tahun terakhir membudidayakan entok atau mentok. Berawal dari 7 ekor yang dirinya pelihara, kini bisa berkembang menjadi 500 ekor entok. Menurut Buang, memelihara entok sangatlah menguntungkan karena daya tahan tubuhnya lebih kuat dari unggah selain dan pasarnya dinilai sangat menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan daging. Untuk menjaga kualitas daging entok, Buang selalu memberi makan sehari dua kali dengan menggunakan makanan olahan sendiri yang terbuat dari bahan tongkol jagung, ditambah katul atau dedak dan konsentra. Selain memberi makan secara rutin, Buang juga memberikan minum sehari dua kali dengan tambahan vitamin. Dalam peternak entok untuk pedaging ini, Buang menjualnya seharga Rp50.000 hingga Rp125.000 per ekor tergantung kualitas dan ukuran. Ya, sebenarnya saya peternak mentok ini bukan cita-cita, bukan rencana, Pak Sambang. Jadi, yang saya rencanakan itu sebenarnya ayam kampung, karena di sini yang familiar kan ayam kampung. Tapi kenyataannya, saya waktu itu ada orang bilang, kalau nginyuk piara ayam kampung katanya selalu piara mentok. Katanya biar kebal, karena mentok ini kebal terhadap aratan atau penyakit. Kenyataannya, setelah waktu itu ayam saya ada 300 ekor ya, ini kena aratan. Tapi mentoknya utuh. Jadi, mentok ini, dulunya itu ada gitu ya. Kalau berkembang itu malah tak juali. Terus akhirnya saya berpikir gini, loh ini mentok ini tidak sengaja saya piara, kok tambah banyak. Untuk segi pasar, Pak Buang, ada kendala kok untuk segi pasar? Untuk mentok, ini ternyata sekarang sudah banyak peminatnya. Jadi, yang jelas di Ambulu ini mentok itu gampang menjualnya. Kalau dijual hidup gampang. Jadi, di sana itu ada pedagang yang pengepul, satu orang. Jadi, kalau yang lainnya, kalau nyari biasanya ke orang anu, apa dikumpulkan ke orang itu. Jadi, gampang kalau bukan jual. Dari Ambulu, Bambang Sugiharto Jumur, Satu TV, melaporkan. Jumur, Satu TV, melaporkan.